Intro Halo Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama Belajar merenungkan firman Tuhan Puji Tuhan mari saya ajak kita berdoa bersama-sama Tuhan terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini Untuk menghirup udara yang segar Untuk kami boleh hidup sebagaimana apa adanya Tuhan Semua karena anugerahmu Semua karena kemurahanmu Semua karena kasih sayangmu yang terus engkau limpahkan dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami memerenungkan firmanmu biarlah kehidupan kami belajar Tuhan Untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Engkau Terima kasih Tuhan Jamah kami, urapi kami Sehingga apa yang kami pelajari pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa haleluya Amen Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes Injil Yohanes 2 Injil Yohanes 2 Ayat 1 sampai 11 Tetapi saya tidak membaca keseluruhannya Dengan perikob perkawinan di kanan Kita semua tentunya sering mendengar firman Tuhan tentang perkawinan di kanan Tetapi kita ingin melihat lagi Puji Tuhan Saya akan membacanya dengan melompat ayat Maksud saya tidak 1, 2, 3, 4 Ayat ke-6 Saya baca Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuan menurut adat orang Yahudi Masing-masing isinya 2, 3 buyung 7 Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisi sampai penuh Lalu kata Yesus kepada mereka Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta Lalu mereka pun membawanya Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu Dan ia tidak tahu dari mana datangnya Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya Ia memanggil mempelai laki-laki Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Pada pagi hari ini saya ingin mengajak bapak ibu saudara sekalian untuk membayangkan Karena suasana pada waktu itu bukan suasana yang gampang yang dihadapi oleh keluarga mempelai Karena pada saat anggurnya sudah habis Tetapi ternyata tamunya masih ada Kita bisa bayangkan kalau posisi keluarga mempelai itu adalah kita Kita pasti bingung panik bagaimana ini mencari anggur lagi karena tamunya belum selesai atau acaranya belum tuntas Tetapi disini kita tahu bersama-sama yang hadir adalah Yesus ibunya Karena masih ada hubungan kerabat dengan Tuhan Yesus Lalu ibunya mengatakan Ibu Yesus berkata mereka kehabisan anggur Tuhan Yesus sudah tahu apa maksudnya Tetapi Tuhan Yesus berkata Mau apakah engkau daripadaku? Ibu saatku belum tiba Saatku belum tiba Saatku belum tiba ini Kalau saya renungkan Apakah saatku belum tiba ini mencakup tentang kematiannya Atau bagaimana ya Tetapi disini dikatakan saatku belum tiba ini Di perikop ini berbicara tentang mujijat yang akan Tuhan nyatakan Dan inilah pemula mujijat yang Tuhan nyatakan Yaitu perkawinan di Tana Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Dikatakan disini disediakan untuk membasu Pembasuan menurut adat orang Yahudi Ternyata dalam setiap perkawinan pada waktu itu harus ada tempayan Untuk membasu kaki, membasu tangan Begitu Bapak Ibu Lalu ada dikatakan disini Ayat yang ke-7 Yesus berkata kepada pelayan Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air Dan mereka pun mengisinya Ayat yang ke-6 mundur Disediakan membasu Menurut adat orang Masing-masing isinya 2-3 buyung Satu tempayan isinya 2-3 buyung Saya coba hitung-hitung Gitu ya Hitung-hitung Satu tempayan itu berapa liter Satu tempayan itu kan 2-3 buyung Satu buyung itu berapa liter air gitu Hitungan saya mungkin salah Ada saya perkirakan Mencapai 6 buyung itu Eh 6 Ya 6 buyung ya 6 buyung itu 2000 liter air Karena buyungnya bukan buyung kecil Seperti orang Jawa yang gendong buyung Di Jawa yang cuman bisa digendong di samping gitu Enggak ternyata Buyungnya itu besar sekali Setinggi mata Setinggi dada kita Dada orang dewasa Nah Ada seorang hamba Tuhan mengatakan Bahwa satu Buyung itu bisa berisi Satu tempayan maksud saya Bukan buyung Satu tempayan itu Tingginya Besarnya Setinggi dada orang dewasa Jadi satu tempayan itu Jadi satu tempayan itu Kira-kira 100 liter Kata Bapak guru saya Yang berisi 2-3 buyung Nah kalau kita hitung Satu tempayan 100 liter Berarti 6 tempayan 600 liter Seandainya Tiba-tiba Anggur habis Dan harus mencari Anggur sebanyak ini 600 liter Dimana dapat Anggur Dengan mutu Atau dengan kualitas yang sangat enak Susah Karena Mendadak Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Sesungguhnya Usaha yang dikerjakan manusia itu Terkadang Usahanya sia-sia Meskipun dengan sekuat tenaga Tapi kalau mau melibatkan Tuhan Menyertakan Tuhan Puji Tuhan Tuhan akan bekerja Tuhan akan ambil bagian yang Tidak menjadi kekuatan Yang menjadi kekuatan kita Karena kita tidak sanggup Dan kalaupun kita sanggup Itu karena Karena Tuhan Yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah Di dalam ayat 8 Sekarang cedoklah dan bawalah Kepada pemimpin pesta Lalu Pemimpin pesta mengatakan Karena ia tidak tahu dari mana datangnya Tetapi mereka Mengatakan Begini Bapak Ibu Setiap orang menghidangkan Anggur yang baik dahulu Dan sesudah orang puas minum Barulah yang kurang baik Akan tetapi Engkau menyimpan Anggur yang baik Sampai sekarang Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Dalam setiap kehidupan Saya dan Bapak Ibu Saudara Pasti ada yang namanya Pergumulan Pasti ada yang namanya Persoalan Terkadang dari diri kita ingin mencoba menyelesaikan Ingin mencari jalan keluarnya Dengan pengalaman-pengalaman yang kita lakukan Tetapi Ujung-ujungnya Adalah buntu Kita tidak bisa menyelesaikannya Maka kita undang Tuhan Kita undang Yesus Yang hanya dengan Kata Jadilah Bangkitlah Tenanglah Semuanya itu akan Jadi Semuanya itu akan Bangkit Dan menjadi Tenang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Dalam renungan kita pada pagi hari ini Kita mau belajar dari kondisi Keluarga mempelai Pasti mereka panik Pasti mereka bingung Pasti mereka akan merasa malu Kalau tidak terjadi Atau tidak mendapatkan anggur Tetapi itulah Kehadiran Tuhan Di saat-saat yang tepat Kehadiran Tuhan Yang sanggup memberikan solusi Dalam segala permasalahan dalam hidup kita Kita juga mau percaya Kita juga mau tetap beriman Bahwa kuasanya yang tidak pernah berubah Mujizatnya yang tidak pernah berubah dahulu sekarang hingga selamanya Tetapi sering kali yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah Waktunya Tuhan Kesabaran kita dan ketakutan kita Kesabaran kita dan ketakutan kita Adakah kita memiliki kesabaran Ketaatan dan ketekunan di dalam menantikan Apa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita Saya percaya itu bukan hal yang mudah Tetapi roh kudus akan menguatkan kita Roh kudus akan memampukan kita Untuk melewati Saat-saat yang begitu susah Saat-saat yang begitu sulit Yang Bapak Ibu jalani Karena sesungguhnya Tuhan Tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu Saudara sekali Bahwa Tuhan senang tiasa hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekali Yang akan memberikan solusi Yang akan memberikan jalan keluarnya Dengan cara-cara Tuhan yang begitu ajaib Di luar prasangka dan di luar dukaan kita Tuhan akan nyatakan Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian Biarlah kita tetap percaya Kita tetap beriman kepada Tuhan Bahwa kehadirannya akan membawa suatu perubahan Dalam kehidupan kita sekalian Puji Tuhan Bapak Ibu Tetap percaya kepada kuasa Tuhan Tetap percaya kepada kedasehatan Tuhan Dalam kehidupan kita sekalian Puji Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Dalam perjalanan hidup kami Hari lepas hari Ada banyak pergumulan Ada banyak persoalan Yang terkadang kami tidak tahu Apa yang harus kami lakukan Kami tidak tahu Bagaimana cara penjelasannya Kami mau undang kau terus hidup Dalam kehidupan kami Kami mau undang kau hadir Dalam kehidupan rumah tangga kami Tuhan Yesus Supaya kau menolong kami Kau memberikan jalan keluar kepada kami Kau memberikan hikmat kepada kami Tuhan Dan kami akan cakap menyelesaikan Yang menjadi segala perkumpulan Permasalahan hidup Kami bersahabat-sahabat dengan engkau Tuhan Kami percaya di dalam engkau ada solusi Yang harus kami bisa selesaikan Tuhan Kami percaya kami tidak pernah tinggal sendirian Tuhan Kami percaya kau terus ada dalam kehidupan kami Tuhan Engkau lah kekuatan kami Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan Jama kami ubah kami Seturuh dengan apa yang engkau mau Bapak Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian Tetap percaya dan kita mau andalkan Tuhan Dalam segala perkara yang kita hadapi Haleluya Amen Selamat menikmati Terima kasih